Atau sebenarnya apa yang harus dilakui sebenarnya pada saat kita lagi melihat sesuatu atau mahluk halus gitu Bip. Mohon izin penjelasannya silahkan. Baik izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Alhamdulillah salatu salam alai Nabi Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hama ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat dan juga anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi tadi guru kita Ustaz Syam, ya kemudian Ustaz Maulana menjelaskan. Jadi ada beberapa istilah Mas Fadli, jadi kalau jin itu makhluk, jadi jama'nya jan. Sementara syaiton atau jama'nya syaitin itu adalah sifat manusia ketika dia jahat disebut syaiton. Kemudian macam-macam jadi dia adalah sifat. Ada lagi iblis, iblis itu rajanya. Jadi raja jin yang jahat. Nah kemudian saya ingin menyampaikan dulu secara syariat Islam, ya aqidah Islam, keberadaan atau eksistensi daripada jin itu kita wajib mengimani. Jadi bahwa jin itu ada, itu wajib kita imani. Kenapa? Karena dia disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW dan disepakati oleh para ulama. Ijma' nah bahkan sampai di dalam Al-Quran itu Ustaz Maulana juga kan ada surat al-jin. Jadi kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi dan seterusnya. Kata Allah SWT kul katakan Wai Muhammad uhiya ilayya diwahyukan kepada saya sudah mendengarkan golongan jin terhadap bacaan Al-Quran ini. Lalu mereka berkata inna sami'na qur'anan ajaba. Kami mendengar bacaan yang menakjubkan yaitu Al-Quran. Artinya keberadaan dia eksistensinya wajib kita imani. Tapi bahwa apakah itu tadi gambar tadi dan sebagainya jin apa bukan tidak wajib kita mengimaninya. Karena belum tentu bisa jadi nanti bikinan dan sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknik macam-macam. Ada dibikin pakai benang lalu kemudian dihilangkan pakai aplikasi benang yang tidak kelihatan itunya bergerak. Jadi kalau kasusnya kita tidak wajib mengimaninya tapi eksistensinya. Lalu tadi kemudian apakah manusia bisa melihat makhluk itu? Dalam bentuk yang sebenarnya di dalam syariat itu manusia tidak bisa melihat bentuk yang sebenarnya. Aslinya. Sama ya betul. Jadi Mas Fadli baik itu makhluk gaib itu bukan hanya jinnya ada malaikat, ada jin. Malaikat dalam bentuk asli tidak bisa juga kita melihatnya. Tapi dalam bentuk dia penjelmaan itu bisa. Disebutkan di dalam misalnya salah satunya di surah An-Najm. Bahwa Rasulullah SAW itu pernah melihat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya. Kata Allah SWT sungguh Muhammad itu sudah pernah melihat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya ketika di sidratil muntah. Dalam hadis dikatakan tingginya sampai ke langit dan memiliki 650 sayap. Seperti apa? Kita tidak bisa melihat. Tetapi malaikat dalam bentuk yang penjelmaannya manusia bisa melihat. Dalam satu hadis dikatakan bahwa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattam meriwayatkan ada seorang rajulun. Shadidu bayadu tiap, shadidu sawadu syari. Rambutnya sangat hitam, pakaian sangat putih. Lalu kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Ketemu lalu nanya. Ya Muhammad, apa namanya, ceritakan kepada saya akbirni anil iman. Apa itu iman? Iman itu iman kepada Allah. Terus kata laki-laki tadi itu sodak tak? Kata Sayyidina Umar ini orang nanya tapi kok jawab sendiri. Hadis itu sahih. Jadi artinya malaikat dalam bentuk penjelmaan manusia bisa melihatnya. Kalau dia mau menunjukkan itu. Begitupun jin. Nah kemudian jin itu di dalam hadis dikatakan dia bisa menjelma menjadi anjing hitam. Bisa menjelma menjadi ular dan sebagainya. Termasuk kalau menjadikan manusia, mungkin manusia enggak sempurna. Enggak ada matanya atau enggak ada kepalanya. Atau api saja dan sebagainya itu bisa. Nah kalau tadi ditanya, apakah jin itu, apa namanya, kalau ada boleh di foto. Ada tiga hal, apa namanya, Mas Fadli. Yang pertama di dalam Islam itu niatnya apa. Kalau niatnya Ustaz Maulana untuk dakwah. Kita sebutkan itu lalu kita katakan inilah makhluk Allah namanya jin. Ini doa untuk menghindarinya. Disebutkan bahwa Nabi SAW mengajarin doa. Maka itu bisa jadi bahkan dapat pahala. Dapat pahala bisa jadi. Iya, iya dapat pahala. Ada lagi mungkin niat iseng. Nah kalau iseng sebaiknya dihindari. Kejar-kejar itu jinnya itu di undang-undang. Wah pokoknya saya upload karena iseng. Nah itu, nah ada lagi yang ketiga niatnya ganggu nakutin orang. Itu berdosa. Alhamdulillah. Jadi itu begitu tuh nih buat jamaah yang ada di rumah yang lagi nonton nih ya. Jadi kalau ngeliat jin itu, kalau misalnya buat dakwah boleh dikasih liat. Ini doa Rasulullah yang kita baca jinnya hilang. Nah ini Masya Allah jadi dapat pahala. Tapi kalau buat pansos buat naikin followers itu jadi dosa tuh katanya tuh. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya.